Pemirsa Kementerian Kesehatan terus berupaya mempermudah akses bagi lansia mendapatkan vaksin COVID-19. Mereka pun menyediakan layanan vaksinasi COVID-19 secara drive-thru. Layanan vaksinasi drive-thru ini bertempat di Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat. Layanan vaksinasi COVID-19 ini khusus diberikan kepada masyarakat berusia lebih dari 60 tahun, memiliki KTP DKI Jakarta dan tidak dipungut biaya. Sebelum melakukan vaksin, peserta wajib mendaftarkan diri dan membawa KTP asli serta didampingi saat pelaksanaan vaksin demi keamanan peserta vaksin. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai layanan vaksinasi COVID-19 drive-thru, langsung kita bergabung bersama dengan rekan Kristo Suryokusumo dan juru kameraria Nurian Ningsi yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, Kristo, dari pantauan Anda terkait dengan vaksinasi lansia COVID-19 ini, nah ini yang dengan drive-thru, dengan cara drive-thru ini sudah berapa banyak warga lansia yang berhasil vaksinasi di sana sejauh ini? Ya baik, Rolando dan juga Peminta, terkait dengan jumlah berapa banyak warga lansia yang sudah menerima vaksinasi di sawah dan kemarahan ini. Berdasarkan informasi yang juga kami kumpulkan bahwa sejauh ini, sudah ada kurang lebih 4.000 dosis yang sudah diberikan oleh warga lansia di DKI Jakarta. Ya, mengatikan bahwa memang sudah ada ribuan warga lansia di DKI Jakarta yang juga sudah menerima vaksin COVID-19 ini sendiri. Dan tentunya jumlah 4.000 dosis ini masih akan terus bertambah karena kalau kita melihat sedikit ke belakang, memang saat ini antrian dari warga ataupun lansia yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 ini juga masih terus beratangan hingga siang hari ini. Ini juga masih terus beratangan hingga siang hari ini. Dan terkait dengan prosedur vaksinasi COVID-19 ini memang yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa di kawasan PPK Kemayoran Jakarta Pusat ini sendiri memang ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dipastikan bahwa lansia tersebut memiliki KTP DKI Jakarta. Dan tentunya saat melalui proses screening kesehatan, lansia tersebut juga tidak sedang menerita penyakit, penyakit komorbit. Dan tentu saja penyakit yang berkenaan dengan saluran penapasan seperti flu, batuk, dan juga sejenisnya. Dan nantinya setelah melalui proses screening, nantinya akan langsung diarahkan kepada atau langsung ke bilik vaksinasi untuk menerima suntikan vaksin. Dan nantinya setelah lansia menerima suntikan vaksin akan langsung diarahkan ke Observation Bay yang memang tidak jauh dan masih di dalam komplek parkir C nomor 3 kawasan Kemayoran Jakarta Pusat untuk menunggu terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit untuk melihat apakah setelah diberikan suntikan vaksin akan ada efek samping yang diterima oleh lansia tersebut. Dan nantinya apabila para lansia ini setelah menerima suntikan vaksin menderita efek samping, nantinya akan langsung menerima penanganan medis dan lebih lanjut. Dan apabila juga setelah diberikan vaksin ataupun suntikan vaksin, dan lansia tersebut tidak merasakan efek samping, nantinya dapat langsung segera meninggalkan area vaksinasi. Dan terkait dengan sertifikat vaksin nantinya akan langsung dikirimkan melalui aplikasi penyedia jasad sebagai tanda bahwa lansia yang sudah mengikuti proses ini sudah menerima suntikan vaksin untuk dosis pertama. Rolando. Baik, lalu selanjutnya Christo, ini rencananya sampai kapan vaksinasi drive-thru ini akan dilaksanakan di sana? Ya baik Rolando, terkait dengan durasi ataupun berapa lama vaksinasi melalui proses drive-thru ataupun tanpa harus meninggal kendaraan ini akan berlangsung. Berkaitan informasi sementara yang juga bersihkan mengkumpulkan bahwa untuk proses vaksinasi di kawasan kemayoran ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir tahun 2021. Dan tentu saja dari pihak penyedia jasa, yaitu untuk vaksinasi ini adalah Halodok yang juga bekerja sama dengan Gonjek ini, juga akan berencana menambah area vaksinasi tidak hanya di kawasan kemayoran namun juga di sejumlah wilayah lainnya. Seperti tanggal 10 Maret kemarin, dari Halodoks ini juga sedang membuka kawasan vaksinasi baru di kawasan Cengkareng yang memiliki kapasitas 250 vaksinasi dalam satu hari yang tentunya akan dikembangkan menjadi seribu vaksinasi dalam beberapa waktu hari ke depan. Dan tentunya dari upaya vaksinasi ini merupakan memang salah satu program dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 karena pemerintah sendiri memiliki target bahwa hingga akhir tahun 2021 kurang lebih sekitar 181 hingga 188,5 juta warga Indonesia ini juga sudah tervaksin sehingga menciptakan kekebalan terhadap virus COVID-19 ini sendiri. Dan tentu saja kita harapkan juga bersama bahwa melalui proses vaksinasi ini juga tentu dapat mempercepat proses vaksinasi meskipun sekarang tahapnya masih tervaksinasi terhadap lansia dapat juga menyusul ke warga-warga ataupun masyarakat-masyarakat Indonesia yang lainnya. Rolando. Baik, terima kasih Christo atas laporan Anda. Kita berharap bahwa semakin banyak warga kita terutama lansia ini yang lebih banyak lagi divaksinasi ya di Indonesia sehingga kita bisa memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Christo dan selamat bertugas kembali. Ya, pemerintah demikian tadi rekan Christo Suryo Kusumo serta juru kamera Rianurian Ningsih melamporkan langsung dari Kemayoran Jakarta Pusat.